Semoga Bang Ipul ini jadi pelajaran, bisa lebih bersabar. Ya mungkin memang kalinya tidak bisa dipertelebihan, kan bisa dengan cara yang lain. Yang nanti juga lambat laun, namanya manusia, pasti pikirannya ada yang berubah-ubah, perasaan itu. Dia yang mendukung kalau Saipul Jangan. Gue bukan, gue gini. Jadi gini, kesalahannya itu adalah mungkin ketika Saipul Jamil keluar dari penjara, dia terlalu diglorifikasikan seolah-olah kayak mau menyambut siapa gitu. Coba kalau misalkan Saipul Jamil keluar dari penjara dengan keadaan yang biasa aja gitu. Pergi kemana, ini kan dicemput, segala macem, naik ke mobil, kap terbuka gitu. Mungkin kecewanya masyarakat Indonesia itu adalah, lu kan punya masalah tentang masalahnya dia kan beda sama kasus-kasus yang lainnya. Kalau gue kan berantem, narkoba, kalau dia kan kasus haup kan. Ya, jadi maksudnya mungkin masyarakat agak menyayangkan kenapa dia harus disebut seperti itu gitu. Mungkin kalau biasa aja, masyarakat juga biasa aja. Nah, soal kesalahannya Saipul Jamil, dia kan sudah menerima hukuman, ya kan. Ya, dia salah, dia sudah menerima hukuman. Lima tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk orang yang biasa bekerja di luar, gitu kan. Jadi, kita sebagai manusia juga harusnya lebih mengerti, lebih bisa memaafkan gitu. Padahal-adah kan netizen sampai ada yang bikin komentar di feed gue, Lu mudah-mudahan anak lu juga bakal digituin, gitu kan. Nah, ini netizen-netizen gini nih yang kontaknya agak sayang plek ya. Kalau anak lu digituin, of course gue marah ya. Jangan, mungkin Saipul Jamil bukan masuk penjara, mungkin gue kebiri atau apa. Kalau itu terjadi sama anak gue, untung-untungnya enggak. Cuma kita juga enggak boleh begitu, gitu loh. Maksudnya, dia berhak untuk hidup kok, gitu kan. Dia berhak untuk bekerja lagi dengan caranya sendiri, gitu kan. Kita sebagai masyarakat Indonesia tidak boleh selalu menjudjifikas, Menjudging orang seperti itu, gitu. Kita kan juga belum tahu permasalahannya bagaimana. Cuma gara-gara dia udah di penjara, berarti dia salah. Kita kan enggak tahu nih korbannya bagaimana. Apakah benar anak ribawa umur, apakah korbannya juga tidak mempunyai penyimpanan seks, gitu kan. Masalahnya kan dia tahu, ini Saipul Jamil bawa dia ke rumahnya. Apa ya lu mau, gitu kan. Itu sebenarnya harus banyak lah dia omongin. Jadi, kayak beberapa teman-teman artis yang memboykos gitu, ya itu hak mereka, gitu. Tapi kalau gue tidak mau menjadi orang seperti itu. Karena gue bukan Tuhan yang bisa mengejar seorang. Yang kreatifnya gak sih dengan, apa namanya, ya istilahnya Bang Ipul mau berkaya lagi, tapi terhalang dengan baik-baik-baik-baik. Ya, kalau gue sih cuma bisa mendoakan, semoga Bang Ipul ini jadi pelajaran, bisa lebih bersabar. Ya, mungkin memang kreatifnya tidak bisa dipakai-pikirnya, kan bisa dengan cara yang lain. Yang nanti juga lambat laun, namanya manusia pasti pikirannya berubah-ubah, perasaannya berubah. Mungkin butuh waktu untuk masyarakat di Indonesia bisa mengembang kembali. Karena kesalahan yang dilakukan memang kan urusannya pedofil, ya kan, katanya. Tapi yaudah, serahkan aja semua sampai di atas, kan Bang Ipul juga rajin sholat, ya berserah diri sama Tuhan, gitu. Cari jalan terbaiknya bagaimana. Mungkin kalau sekarang, mungkin Bang Ipul banyak istirahat dulu aja kali. Lebih mendekatkan diri sama keluarga, buang waktu sama teman, cari sesuatu hal yang baru, pergi dulu liburan atau apa. Terima kasih telah menonton!